Pemisah Majelis Hakim memfonis 20 tahun penjara Yuda Arfandi terdakwa kasus pembunuhan dante putra artis Tamara Tiasmara di Bangalai Negeri Jakarta Timur. Yuda Arfandi terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan menggelamkan korban di kolam renang. Majelis Hakim memfonis 20 tahun penjara terhadap Yuda Arfandi terdakwa kasus pembunuhan dante putra artis Tamara Tiasmara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin Siang. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum mati. Tertakwa Yuda Arfandi terbukti mempunuh dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Menyatakan tertakwa Yuda Arfandi secara sah dan nyakitkan bersalah melakukan tidak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primai beruntut semua. Dua, menjatuhkan pidana berada terdakwa Yuda Arfandi oleh pengelitian dengan pidana penjara selama 20 tahun. Sempat terjadi protes pihak keluarga dante dan rekan Tamara Tiasmara, Josefonis 20 tahun diputuskan. Pihak keluarga menyebut putusan tersebut tidak sebanding dan meminta Yuda dihukum mati. Namun terdakwa menyatakan banding. Dengan polis apapun itu, apapun mau seumur hidup, mau hukuman mati, itu gak akan pernah bisa membalikan dante tadi. Jadi dengan polis itu tadi dan yang kita banding, gimana ya aku juga agak bingung untuk itu. Sebelumnya dante tewas usah ditenggelamkan Yuda saat latihan berenang di kolom pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Korban dibenamkan sebanyak 12 kali di kolom sedalam 1,5 meter. Tim Liputan AI News melaporkan.